Kita ke informasi lainnya, sejumlah atap warung warga beterbangan dan pohon tumbang saat pesawat helikopter ke Presidenan melintasi Stadion Ona di Rangkas Pitung, Lebak, Banten. Akibat kejadian itu, tiga orang terluka tertimpa batang pohon. Helikopter ke Presidenan yang tengah dinaiki Presiden Joko Widodo terbang rendah di Stadion Ona, Rangkas Pitung, Lebak, Banten. Helikopter jenis Super Puma itu terbang rendah saat hendak mendarat. Tak diduga, kencangnya angin dari baling-baling helikopter menyebabkan sejumlah atap warung beterbangan. Tak hanya itu, tiba-tiba pohon yang berada di samping warung tersebut pun tumbang. Tiga warga terluka akibat tertimpa batang pohon. Para korban langsung diberi bantuan oleh petugas puskesma setempat. Akibat peristiwa ini, belasan rumah rusak sebagian besar karena atap peterbangan. Warga berharap adanya pihak yang mau membantu perbaikan rumah dan warung rumah mereka agar mereka dapat berdagang kembali. Sementara itu, kunjungan Presiden Jokowi ke Lebak, Banten ini terkait dengan peresmian jalan tol Serang, Panimbang. Jalan sepanjang 26,5 km dengan biaya pembangunan mencapai 8,58 triliun rupiah itu pun kini siap digunakan. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.